Intro Luar biasa, antusiasme supporter timnas Indonesia tak berkurang Detik-detik rombongan fans timnas menuju stadion Madia Sore ini untuk memberikan dukungan kepada Garu dan Nusantara Anggap timnas Yaman U20 tim kuat Savez Ali ragu timnas Indonesia U20 bisa menang Sampai berani bilang begini Kabar baik, meskipun kalah dari zaman malam ini timnas U20 tetap bisa lolos ke piala Asia U20 dengan 3 syarat ini Simak berita selengkapnya sebagai berikut Namun seperti biasa guys sebelum kita ke pembahasannya Ruangkan waktu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Karena dengan 1 subscribe dan like dari kalian Secara gak sadar kalian telah menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi menarik dan terpanas seputar timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe Mimin Ucapin, makasih ya bosku Dan mari kita lanjut Luar biasa Antusiasme supporter timnas Indonesia tak berkurang Detik-detik rombongan fans timnas menuju stadion Madya sore ini untuk memberikan dukungan kepada Garu dan Nusantara Ya guys Sore hari ini, stadion Madya dipenuhi dengan sorak-sorai dan semangat luar biasa dari supporter timnas Indonesia yang kembali berbondong-bondong datang untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U20 yang bertanding gelawan Yaman U20 dalam kualifikasi piala Asia U22-2027 Atmosfer stadion terasa hidup dengan nuansa kebersamaan dan harapan saat ribuan penonton mengenakan atribut merah putih melambangkan cinta mereka terhadap tim nasional Sejak sore ini supporter mulai berdatangan meski pertandingan baru akan dimulai pada malam hari Mereka datang dari berbagai daerah menunjukkan dedikasi yang tak terbendung Banyak yang membawa spanduk dan bendera menciptakan pemandangan yang menakjubkan Di luar stadion deretan pedagang kaki lima pun kebanjiran pelanggan menjajakan makanan dan minuman untuk memuaskan para pendukung yang tak sabar menunggu laga dimulai Koordinator supporter Budi Santoso menyatakan Kami ingin menunjukkan bahwa dukungan kami untuk timnas sangat kuat Ini adalah momen penting bagi masa depan sepak bola Indonesia Dan kami ingin tim kami merasa termotivasi dengan kehadiran kami Suasanya semakin meriah saat grup musik lokal tampil di area tribun menghibur para penonton yang mulai memadati kursi mereka Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter Dukungan seperti ini sangat berharga bagi kami Kami akan berjuang maksimal untuk memberikan yang terbaik di lapangan dan membuat semua orang bangga Pertandingan melawan Yaman menjadi salah satu momen krusial bagi timnas U20 yang berusaha meraih tiket ke Piala Asia Dalam laga sebelumnya Indonesia menunjukkan performa yang menjanjikan dan harapan tinggi menggelora di hati setiap pendukung Suara gemuruh dari tribun stadion menambah semangat para pemain saat memasuki lapangan Dengan semangat dan dukungan penuh dari supporter diharapkan timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan langkah lebih jauh menuju Piala Asia U20 Semua mata kini tertuju pada stadion Madya menanti aksi gemilang para pahlawan muda Indonesia yang berjuang demi kebanggaan bangsa Laga ini bukan hanya sekadar pertandingan tetapi juga simbol persatuan dan harapan masa depan sepak bola Indonesia Berita kedua Kabar baik guys meskipun kalah dari zaman malam ini timnas U20 tetap bisa lolos ke Piala Asia U20 dengan 3 syarat ini Ya guys Ada 3 syarat timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia 2025 yang menarik untuk diketahui Ketiga syarat tersebut akan ditentukan dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia dengan melawan Yaman pada malam Minggu 29 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Seperti yang diketahui baik timnas Indonesia dan Yaman saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin hasil dari kemenangan atas Timor Leste dan Maladewa Kedua tim bahkan sama-sama baru kebobolan 1 gol saja Hanya saja timnas Indonesia unggul dalam hal produktivitas gol dan membuat selisih gol Garuda Nusantara jauh lebih baik yakni plus 6 ketimbang Yaman plus 5 Kondisi tersebutlah yang membuat timnas Indonesia berhak berada di atas Yaman dan bertengger di puncak klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 Lantas kondisi itu juga membuat timnas Indonesia memiliki sejumlah cara untuk bisa lolos keputaran final Piala Asia U20 2025 yang digelar tahun depan di Cina Lantas apa saja syarat tersebut Berikut 3 syarat timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia U20 2025 1. Wajib menang Kemenangan otomatis akan membuat timnas Indonesia menjadi juara grup Sebab dengan begitu kondisinya adalah timnas Indonesia akan memiliki 9 poin hasil kemenangan atas Yaman Sementara Yaman jelas tetap memiliki 6 poin Tentunya syarat ini menjadi target utama pasukan Indra Syafri saat bertemu Yaman di Stadion Madia, Senayan, Jakarta nanti malam 2. Imbang tetap untungkan timnas Indonesia Karena sudah unggul dalam hal selisih gol maka jika imbang dengan hasil berapapun timnas Indonesia tetap akan berada di atas Yaman Jadi jika kedua tim bermain imbang tim yang paling diuntungkan jelas adalah timnas Indonesia Kondisi imbang nanti membuat timnas Indonesia dan Yaman sama-sama memiliki 7 poin Namun Garuda Nusantara sudah unggul selisih gol plus 6 3. Via jalur runner-up terbaik Kekalahan dari Yaman nyatanya bukan akhir segalanya Sebab jika skenario itu terjadi maka timnas Indonesia bisa berharap lolos via jalur runner-up terbaik Hanya saja syarat ini membuat donyitri pamungkas dan konco-konco bergantung dengan hasil dari grup lain Sebab hanya 5 runner-up terbaik dari total 10 grup yang berhak merebut tiket ke piala Asia U20 2025 Tentu hal itu sangat dihindari pelatih Indra Syafri Sehingga syarat terakhir ini bisa dikatakan menjadi opsi terakhir yang bakal diincar timnas Indonesia U20 Berita terakhir Anggap timnas Yaman U20 tim kuat Shafel Sali ragu timnas Indonesia U20 bisa menang Sampai berani bilang begini Ya guys Legendari sepak bola Malaysia Shafel Sali Menyampaikan pandangannya terkait pertandingan kualifikasi piala Asia U20 Yang akan mempertemukan timnas Indonesia U20 melawan timnas Yaman U20 malam ini Dalam wawancaranya Shafel mengungkapkan keraguan bahwa tim Garuda Muda dapat mengalahkan Yaman Yang ia sebut sebagai tim kuat dengan pengalaman yang cukup mumpuni Yaman U20 telah menunjukkan performa yang mengesankan dalam beberapa laga terakhir Mereka berhasil melaju ke tahap kualifikasi dengan komposisi pemain yang solid dan disiplin dalam bermain Shafel menekankan bahwa kekuatan Yaman terletak pada kemampuan teknis dan fisik para pemainnya Yang seringkali mampu mengatasi tekanan dalam pertandingan Sementara itu timnas Indonesia U20 meskipun memiliki bakat yang menjanjikan Masih perlu menunjukkan konsistensi dalam permainan mereka Shafel berpendapat bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar Masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki Terutama dalam hal pengalaman bertanding di level internasional Ia mencatat bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir Timnas Indonesia U20 seringkali kurang mampu mengatasi team-team yang lebih berpengalaman Yaman adalah tim yang telah membuktikan diri di kancah internasional Mereka memiliki sejarah yang cukup baik dalam turnamen-turnamen sebelumnya Sedangkan Indonesia U20 meskipun memiliki pemain berbakat Harus lebih siap secara mental dan taktis, ujar Shafel Shafel juga memberikan saran kepada tim pelatih Indonesia Untuk fokus pada penguatan lini pertahanan Mengingat serangan cepat yang dimiliki Yaman Dengan pendekatan yang tepat, Shafel berharap Indonesia U20 dapat memberikan perlawanan Yang berarti meski ia tetap menilai Yaman sebagai favorit dalam pertandingan ini Pertandingan malam ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U20 Bagi para penggemar, hasil dari laga ini akan menjadi cermin perkembangan sepak bola muda di Indonesia Dengan dukungan penuh dari supporter, diharapkan timnas U20 dapat tampil maksimal dan memberikan kejutan Meskipun Shafel Sali tetap menilai Yaman sebagai lawan yang sangat tangguh Pada akhirnya, itulah tadi beberapa berita timnas Indonesia pilihan hari ini Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya guys Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tak kalah menarik guys Terima kasih sudah menonton